Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Kali ini kita akan membahas sosok yang berhasil memerintah Jepang selama 700 tahun Tapi, dia bukan Kaisar Oke, kita mulai Oke, hal yang menarik untuk dibahas kali ini Ialah tentang sosok pemimpin yang berhasil menguasai pemerintahan Jepang Ia ialah Shogun Nah, kawan-kawan kan pasti sudah tahu ya Kalau Jepang itu dipimpin oleh seorang Kaisar Tetapi, pada era feudal Roda pemerintahan Jepang dijalankan oleh Shogun Kekuasaan Shogun dalam pemerintahan ternyata lebih besar dari Sang Kaisar Meskipun Shogun bergaya militer Tetapi, bisa mengatur perekonomian sosial dan politik di seluruh tanah Jepang Keberadaan lembaga kesogunan di era feudal bercokol selama 700 tahun Dari tahun 1185 hingga tahun 1868 Padahal rentan tahun tersebut Rata-rata kerajaan lain di penjuru dunia Dipimpin mutlak oleh raja dan ratunya sendiri Shogun lebih mirip seorang Perdana Menteri Namun, kekosaan Shogun bukanlah mandat kekuasaan dari Sang Kaisar secara penuh Ataupun amanat seluruh rakyat Jepang Sehingga, kesogunan bisa digulengkan oleh klan-klan samurai yang lain Perlu kawan-kawan ketahui Ada empat era dinasti kesogunan yang memerintah Jepang Berawal dari era Kamakura dari tahun 1185 hingga tahun 1333 Berikutnya ialah era Muromachi atau era Ashigaka Dari tahun 1333 hingga tahun 1573 Berikutnya ialah era Azushi Momoyama dari tahun 1573 hingga tahun 1600 Hingga terakhir era Edo dari tahun 1600 hingga tahun 1868 Dan perlu diketahui juga Bahwa di setiap pergantian era dan dinasti Shogun Dilakukan dengan jalan darah dan pertempuran Sistem pemerintahan Shogun memang terlihat berbeda dari yang lain Namun, sebuah pertanda abnormalnya sistem pemerintahan Jepang pada era feodal Nah, sebenarnya apa itu Shogun? Bagaimana bisa sosok Shogun bisa mendapatkan kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan Jepang? Nah, sebelum mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut Alangkah baiknya bila mimpin mengingatkan untuk subscribe dan like bila suka dengan video ini Sebagai dukungan untuk perkembangan, channel ini juga Dipersilahkan untuk mengutarakan referensi dan juga pendapatnya tentang Shogun pada kolom komentar Oke, kita lanjut Shogun, ialah diktator militer yang secara nominal diangkat oleh Kaiser Jadi khas Shogun ialah memiliki kekuatan militer yang besar Asal kata Shogun ialah Chai Itai Shogun Yang berarti, jenderal besar pemimpin ekspedisi menghadapi bangsa barbar Yang disingkat, ia jadi Shogun Sesuai maknanya, Shogun ialah jenderal besar untuk menghadapi bangsa asing di luar kekasaran Jepang Sehingga, Sang Shogun berhak memobilisasi para samurai beserta seluruh sumber daya militernya Hingga ke ekonomi, sosial, dan mengatur politik internal Demi bisa menghadapi bangsa asing Kemunculan Shogun Di wilayah Jepang Utara Dan menyatukannya ke bingkai kekaisaran Jepang dinasti Yamato Lambat laun pada tahun 1200-an Makna dan istilah Shogun mengalami pergeseran menjadi pemimpin para kaum samurai Pengangkatan jabatan Shogun awalnya memang masuk akal untuk dilakukan Karena sistem feodal membuat para tuan tanah atau daimyo yang berkekuatan militer samurai mendominasi di pemerintahan internal Jepang Para daimyo kerap berperang satu sama lain untuk memperkuat dan meluaskan pengaruh klannya Dan untuk menyatukan mereka dalam menghadapi bangsa asing Perlu ada sosok jenderal kuat pilihan sang kaisar Ya, asal sang jenderal ini juga berasal dari keluarga samurai yang paling berpengaruh dong Suksesi gelar Shogun dilakukan turun-temurun layaknya dinasti Tapi, kuatnya dominasi para daimyo dan keluarga samurai tadi Malah bikin suksesi gelar Shogun bisa dilakukan dengan cara merebut dan menggulingkan satu sama lain Akhirnya, keluarga samurai yang paling kuat dan paling berpengaruh lah yang ditunjuk sebagai Shogun oleh kaisar Pada masa ini, ketika pihak kekaisaran seolah tak tertarik lagi dengan pemerintahan Karena kaisar yang salah satu fungsinya sebagai pemimpin agama Shinto Menganggap tugas pemerintahan terlalu kotor baginya Ini menyebabkan pihak kaisar melemah dan Shogun memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih luas Sayangnya, pihak kekaisaran pun telat menyadari posisinya Sehingga, secara de facto, Shogun pun bisa menjalankan roda pemerintahan Jepang Dan membonsai kaisar Jepang layaknya boneka kekuasaan yang tak lepas dari adi dayanya sang Shogun Nah, inilah terbelakang berdirinya lembaga Shogun yang memerintah selama 700 tahun Berwal pada era kaisar Gotoba tahun 1183 hingga tahun 1199 Terdapat 4 klan samurai yang paling berpengaruh Yaitu klan Yamamoto, Fujiwara, Tachibana, dan klan Taira Bersaing menguasai kekuasaan kaisar yang merosot Persaingan ini mengerucut pada klan Taira dan klan Minamoto Kedua klan ini bersilisih hebat dengan dukungan dari klan-klan lain yang bergabung ke antara dua klan ini untuk mendapatkan keuntungan Saking sengitnya, peperangan dua klan ini terkenal dengan Perang Genpei dari tahun 1180 hingga tahun 1185 Nah, pada awalnya dari tahun 1160 hingga tahun 1185 Keluarga Taira memegang pengaruh terhadap keluarga kaisar Klimaksnya dikalahkan dalam Perang Danoura oleh klan Minamoto pada tanggal 24 Maret 1185 di kota Shimonoseki Hasil peperangan Danoura ialah kalahnya klan Taira dari klan Minamoto Pemimpin klan Minamoto, Minamoto no Yoritomo pada tahun 1192 diangkat menjadi Sai Itai Shogun atau Shogun oleh kaisar Serta membentuk lembaga koshogunan berbasis militer di Kamakura Makanya disebut Era Kamakura Selama 141 tahun, turun-temurun gelar Shogun dipegang oleh klan Minamoto Tahun 1318 hingga tahun 1333 Kaisar Godaigo berusaha menggulingkan ke Shogunan dalam peran Genko Akibatnya, Kaisar Godaigo pun diasingkan Mirisnya, Shogun saat itu ialah pangeran Morikuni Anaknya, Kaisar Godaigo Yang ternyata dikendalikan oleh klan Hojo Pimpinan Hojo Takatoki Ini lucu ini Bisa-bisanya Shogun juga jadi boneka Nantilah kita bahas di video lain, oke? Oke, balik lagi Oke Melalui bantuan Ashigaka Takauji Sang Kaisar Godaigo pun kembali ke tahtanya Serta berhasil menggulingkan ke Shogunan Kamakura pada tahun 1333 Hojo Takatoki beserta keluarganya pun kabul dan melakukan sepuku Sedangkan pangeran Morikuni diasingkan dan dipaksa menjadi biarawan Peristiwa pengembalian kekuasaan oleh Kaisar Godaigo disebut Restorasi Kenmu Takauji Ashigaka yang membantu mengembalikan kekuasaan Kaisar Godaigo Malah ditolak diangkat menjadi Shogun Kaisar Godaigo mengangkat anaknya pangeran Moriyoshi sebagai Shogun Ditambah, Takauji merasa tidak puas dengan pembagian lahan bekas Shogun Kamakura Klan Ashigaka pun akhirnya membelot menentang Kaisar Godaigo Ashigaka sampai mampu melakukan konspirasi yang melenyapkan Shogun pangeran Moriyoshi Dengan dalih titah Sang Kaisar Melihat kondisi seperti ini, akhirnya Kaisar pun mengangkat Ashigaka Takauji menjadi Shogun Takauji mendirikan ke Shogunan di distrik Muromachi dekat Kyoto Dan mulailah era Muromachi dengan diwarnai persaingan kekuasaan terhadap Sang Kaisar Karena ini pula, Ashigaka Takauji sebagai Shogun tak bisa sepenuhnya menjalankan pemerintahan Jepang Karena Kaisar Godaigo memegang kuasa atas Jepang pasca Restorasi Kenmu Dinasti Keshogunan Ashigaka berkuasa selama 235 tahun hingga tahun 1573 Keruntuhan Keshogunan Ashigaka bermula pada tahun 1467 Ketika Shogun saat itu, Ashigaka Yoshimasa tak memiliki ahli waris Yoshimasa membujuk adiknya Ashigaka Yoshimi yang sudah menjadi biarawan untuk menjadi Shogun Tak dinyana tak diduga, istrinya Yoshimasa melahirkan seorang putra yang diberi nama Ashigaka Yoshihisa Maka terbentuklah dua kubu pendukung suksesi Shogun Padahal lagi, di setiap kubu ini pun didukung oleh fraksi-fraksi daimyo lain yang saling berseteru Klimaksnya terjadi 10 tahun Perang Onin dari tahun 1467 hingga tahun 1477 Perang Onin ini memporak-porondakan kota Kyoto dengan hasil yang gak jelas karena setiap fraksi kelelahan karena pertempuran Hasil yang pasti adalah mundurnya kekuasaan dinasti Ashigaka secara perlahanan pasti Karena para daimyo pendukung, ujung-ujungnya rebutan kekuasaan juga Ditambah banyaknya fraksi yang memberontak karena tak puas dengan pemerintahan yang ada Perlahan, fungsi Shogun penerus tak lebih dari boneka para daimyo yang berpengaruh Keruntuhan kesogunan ketika Shogun terakhirnya Yaitu Ashigaka Yoshiaki yang sebelumnya ditempatkan di Kyoto Diusir oleh Oda Nobunaga pada tanggal 27 Agustus 1573 Carut-marutnya akhir masa kesogunan Ashigaka yang membuat para daimyo berperang memperbutkan kekuasaan Lebih dikenal dengan era Shingoku Jidai atau era antarnegara berperang dari tahun 1467 hingga tahun 1590 Pasca Oda Robudaga mengusir Ashigaka Yoshiaki sebagai daimyo terkuat dan paling berpengaruh saat itu Robudaga berusaha menyatukan politik Jepang dengan jalan perang dari markasnya di Ajushi Namun sayang, Robudaga dihianati bawahannya Akechi Mitsuhide dan terpaksa melakukan sepoku pada insiden Honoji tahun 1581 General kepercayaannya, Toyotomi Hideyoshi pun mengambil kekuasaan Nobunaga setelah membalaskan dendam pada Akechi Mitsuhide Pada tahun 1582, Toyotomi Hideyoshi lah yang berhasil menyatukan kembali politik Jepang pasca kacau balaunya di era Shingoku Jidai Sebagaimana yang dicita-citakan oleh Oda Nobunaga Sayangnya juga, Hideyoshi bukanlah keturunan samurai asli, jadi tidak bisa diangkat menjadi Shogun Sehingga Toyotomi Hideyoshi pun diangkat menjadikan Paku, sebuah jabatan khusus sekelas Shogun Tahun 1598, Toyotomi Hideyoshi pun meninggal Penerusnya, Toyotomi Hideyoshi yang masih kanak-kanak tidak bisa langsung meneruskan kekuasaan bapaknya Yesu Takugawa, daimyo kuat yang telah beraliansi dengan Oda Nobunaga dari awal berambisi mengambil kekuasaan Praksi samurai pun kembali terpecah Melalui pertempuran Sekigahara 21 Oktober 1600, Yesu Takugawa berhasil mengalahkan penentangnya Sehingga Yesu Takugawa pun diangkat menjadi Shogun Inilah yang menandai akhirnya era Azushi Momoyama Yesu Takugawa memindahkan pusat ke Shogunan ke kota Edo atau Tokyo sekarang Era Edo pun dimulai selama 268 tahun, dinasti Tokugawa memerintah hingga tahun 1868 Kebijakan yang paling terkenal ialah Shakoku, artinya negara terkunci Shogun melarang orang asing untuk masuk ke Jepang sedangkan warga Jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang Tujuannya melindungi diri dari pengaruh asing yang mengganggu stabilitas nasional Untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hanya sedikit komunitas orang Tiongkok dan Belanda saja yang diperbolehkan melakukan perdagangan di Pelabuhan Nagasaki dengan ruang yang dibatasi Akhirnya, kebijakan ini berakhir setelah Angkatan Laut Amerika Serikat Pimpinan Komodoro Matthew Perry show off kekuatan militer dengan membobardir kota Tokyo tanggal 8 Juli 1853 Untuk memaksa Jepang membuka diri terhadap perdagangan asing khususnya Amerika Dari peristiwa ini, Jepang baru menyadari kebijakan Shakoku yang membuat Jepang tertinggal ketimbang negara lain Aliansi Klan Samurai berpengaruh dari Jepang Selatan, yaitu Satsuma dan Chosu pun terbentuk untuk menentang Shogun Kaisar Mutsuhito yang naik tahta 3 Februari 1867 didukung untuk mengembalikan kekuasaan pada Sang Kaisar Serta menyelamatkan Jepang dari ketertinggalan akibat kebijakan-kebijakan Sang Shogun Secara bertahap, restorasi pun dilakukan yang dikenal dengan Restorasi Meiji Merubah drastis tatanan politik dan sosial Jepang secara besar-besaran Terutama, sistem feodal Jepang diganti dengan sistem pasar terbuka Shogun ke-15, Tokugawa Yoshinobu menyadari posisinya melamah Ia menyerahkan kekuasaannya pada Sang Kaisar menandai berakhirnya ke Shogunan Tokugawa Apakah fraksi pendukung Shogun akan diam saja? Tentu tidak, Ferguso Mereka melawan balik pihak Kaisar hingga pecah Perang Bosin dari tahun 1868 hingga tahun 1869 Pihak Shogun pun mengalami kekalahan Tokugawa Yoshinobu menyatakan menyerah dan sebagian pendukungnya lari ke Pulau Hokkaido Nah, bagusnya orang Jepang nih ya Masih ada rasa hormat satu sama lain Para mantan pendukung Shogun masih diberi perlindungan dan jabatan di era pemerintahan yang baru Agar Jepang tetap bersatu Ya, kesimpulannya Shogun ialah orang yang cuma pengen kekuasaan aja kok Tapi bagusnya tanpa menggulingkan Sang Kaisar Orang Jepang sadar bahwa Sang Kaisar ialah orang yang paling berhak menjadi pemimpin Karena dipercaya sebagai pemilik mandat surgawi Sadar Kaisar lah sosok pemersatu Jepang dan merupakan identitas bangsanya sendiri So, kalau pengen berkuasa Gak usah copot tahtanya Cukup diperateli kekuasaannya Oke, sekian dulu kontennya Semoga bermanfaat Bagi kawan-kawan sekalian Jangan lupa ya buat subscribe, like, dan komen Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita nanti di channel Mantan Wibu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati